musik 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 what's up the people of the world bro casting live from my house and you are watching me again hah and in today's vlog gue akan membicarakan tentang banjir yes banjir especially in my lovely city jagarda dimana-mana banjir disini banjir disitu banjir there are so many things i want to talk about blood in jagarda tapi gue akan ngomongin beberapa aja yang really irritated me pertama, waktu belum banjir udah tau tiap tahun pasti banjir melanda jakarta tapi masih banyak orang-orang jakarta yang don't give an F about it iya yang ngepeduli dan mungkin malah nambah para banjir jakarta let's take a simple example this, this is trash sampah, mukus makanan yang udah ga dipake lagi tapi problemnya bukan itu itu problemnya uuuuuuuu uang sampah sembarangan bsx mandarinya uang sampah sembarangan sama aja shit mindset orang jakarta about this BSS masih sama aja dari tahun ke tahun haa cuman segini kok gapapa lah haa segini doang ga banjir lah haa baru segini masih banjir iya segini 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 ya lama-lama jadi segini nih kedua, waktu udah banjir banyak orang-orang jakarta itu paling sering menyalahkan orang lain i'm just saying my friend yang gue maksud ya, waktu udah banjir pasti langsung diatas lah yang disalahkan i'm talking about the government, oke sama PEMPRO, PEMDA, PEMKOT, apa lagi PEMPUS, PEMHULUNG iya semacam itulah terutama gubernur which is now joke, oh why iya, Jokowi langsung semua nyalain dia duh banjir, gimana sih ini Jokowi ini Jokowi emang tambah banjir Jakarta sih mana janji-janji manis buat Jokowi stupe lah Jokowi is not magician who can change anything in a blink of an eye dia butuh waktu dia pasti juga butuh kerjasama dan support mau itu dari pemerintah atau penderita and we should not blame all kind of shit to him get it? ya mungkin beberapa dari kita masih punya cara lah untuk ngebantu dan nge-expresikan kepedulian kita pada bencana-bencana banjir nah sekarang ini cara yang paling sering dipake adalah nge-tweet, post status, mau di facebook, pet, tumblr, whatever i'm not saying it's wrong, tapi jangan cuma itulah let's take example about banjir Jakarta nge-tweet hashtag pray for banjir Jakarta hashtag pray for Jakarta's flood hashtag pray for banjir Jakarta 3 meter jual iPhone 5s 5 juta non nego hashtag pray for banjir Jakarta The question is, do you really pray for it? atau cuma nge-tweet doang? jadi banyak orang mikir gini hashtag pray for banjir Jakarta dengan begini, berarti gue terbantu dan peduli dengan banjir Jakarta it's not just that, you can do more than that la apalagi kita anak muda yang still got the power bisa turun langsung dan ngebantu keovan-keovan banjir yang penting itu adalah bergerak, bertindak jadi nggak cuma nge-tweet doang And that's why I like to share this with you guys Jadi BEM UMN Kampus Gua, Universitas Multimedia Nusantara Akan melakukan aksi untuk memberikan dan menyalurkan sumbangan-sumbangan untuk koban-koban banjir Dan kalian, I mean every single one of you, juga dapat berpartisipasi memberikan sumbangan Dalam bentuk makanan siap saji, makanan baik, tikar, selimut, something-something like that lah Sumbangan kalian dapat langsung dikumpulkan di ruang BEM Kampus UMN Mulai hari Senin, tanggal 20-25 Biar lebih jelas info lebih lengkap, bisa langsung membungin ini Atau bisa lihat description di bawah Got it? Get it? Good And as always my friend, please subscribe to my channel for more videos Hit me on Facebook and follow me on Twitter, that is all my friend Cheers